Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Koko Dan saya bekerja sebagai agency broke property Atau biasa disebut Pemulung Gak enaknya jadi pemulung tuh Sering diusir pas lagi kerja Pernah gitu saya mulung tapi diusir Padahal saya cuma mulung gardus Di JNE Emang isinya kulkas ya Jelas banget Dan karena itu saya hampir di penjara Cuman pas udah masuk sel Saya diusir lagi Karena jurujinya saya gilokin Dan karena pekerjaan saya yang kayak gini Saya tuh susah banget cari pacar Pernah gitu saya nembak ya Aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu Aku cinta sama kamu Ceweknya jawab Makasih infonya Kalaupun saya udah dapet pacar Itu orang tuanya pasti gak setuju Karena alasan kerjaan saya juga Serius Saya nih pernah datang ke rumah pacar saya gitu Buat ngomong secara langsung ke orang tuanya Datang nih Tok 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 Assalamualaikum Bapaknya keluar Apa? Jawab dulu salamnya Pak Waalaikumsalam Apa? Karena saya dibentak Saya jadi ngomong ya Anu, anu Bapak itu langsung teriak Mabok ya? Ya enggak, enggak, enggak Lain nih bawa alkohol Pergi-pergi Saya dusir Akhirnya saya pergi Tapi pas pergi pacar saya Manggil lagi Yang sini Maafin bapakku ya Bapakku emang kayak gitu Kalau lagi mabok Saya waras dituduh mabok Itu rasanya kayak ada bule Dituduh hitam sama speaker Hitam Cuman Alhamdulillah sekarang Saya punya pacar yang orang tuanya terima Anaknya mau gitu Tapi Pacar saya itu Punya kekurangan tersendiri Penjelasannya kayak gini Pacar saya itu lebih suka Nonton kuda lumping Daripada nonton bioskop Lebih suka ngopi Ngopi sasetan Daripada ngopi di kafe kayak gini Jadi kekurangan pacar saya itu Seleranya rendah Dan itu alasan dia mau sama saya Dan pacar saya itu baik banget teman-teman Saya pernah dikadoin ke meja seharga 400 ribu 400 ribu Tapi dia ngirimnya pakai paket gitu Jadi ada kurir datang Pacar saya telpon gitu Yang itu ada hadiah buat kamu Tolong diterima ya Iya aku terima Tapi kan ini COD Tolong diingat saya pemulung Dan itu 400 ribu ya Akhirnya saya bayar pakai Nitip KTP Orang lain nyicil motor Nyicil rumah saya Nyicil identitas Cuman gimana pun juga Pacar saya itu baik banget Makanya saya mau berterima kasih Sama mantan saya Karena ketika putus Mantan saya bilangnya gini Kok kita udahan aja Kok kita udahan aja Ah sebentar Thank you Kok kita udahan aja Aduh Kok kita udahan aja Semoga kamu dapat yang lebih baik dari saya Gitu mantan saya ngomong kayak gitu Dan saya berterima kasih karena doa kayak gitu Alhamdulillah terkabul ya kan Tapi saya gak pernah doa Yang baik buat mantan saya Saya doa selalu buruk Semoga kamu dapat Cowok yang lebih brengsek dari saya Dan Alhamdulillah terkabul Mantan saya pacaran Sama cowok yang kasar banget Sejak pacaran Dia dipukul Secara keras lah Dia pernah dipukul Kepalanya Dan mulutnya Sampai susah ngomong Dia itu pulang Sampai ketok rumah Tok 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 Nyuming um Ma nyuming ma Ibunya keluar Apa 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 Tulis tulis lah Gak jelas ya Ditulis kan Sat Tulis Sat Dibaca sama ibunya Sat Aku nyuming Sekian si akoko Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.